Pemuda berinisial TM, usia 22 tahun, menjadi tersangka karena terbukti mengadang dan memukul bus yang melintas dengan batang besi di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Video aksinya itu viral di media sosial. Ternyata TM mengaku melakukan aksinya itu hanya untuk hiburan. Ada pun aksi TM yang meresahkan masyarakat tersebut, seperti yang telah diberitakan, terjadi Minggu, 18 Juni 2023, malam. Ia mengadang bus dengan mengacungkan senjata, layaknya jagoan dengan kegarangan dan keberingasannya ia pukul bus yang terus melaju dengan senjata yang dibawanya. Namun, keberingasan dan kegarangan TM hilang, setelahnya diringkus polisi dan digiring di Mapolresta Bandung, Soreang, Senin, 19 Juni 2023, Sore. Untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, TM diamankan oleh jajaran Polresta Bandung beserta empat orang teman lainnya, namun yang sudah ditetapkan tersangka hanya TM, dan yang lainnya masih ditetapkan sebagai saksi. Saat digiring TM hanya bisa menunduk, tak berkutik, mengikuti arahan petugas polisi yang menggiringnya. Saat ditanya oleh kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Oliesta, TM mengaku, motif melakukan aksinya hanya untuk hiburan. Motifnya hiburan, buat gaya-gayaan aja, ucap TM, sambil tertunduk, setelah ditangkap polisi, TM baru mengaku menyesal. Udah gini Emma Hanyesel, ujarnya, Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo, motif tersangka melakukan aksinya iseng. Kusworo membenarkan, tersangka tergabung dalam satu geng motor sehingga ia mengimbau kepada para pemuda di Kabupaten Bandung hati-hati dalam bergaul dengan lingkungan yang toksik. Saat melakukan perbuatannya, kata Kusworo, tersangka tidak dalam keadaan mabuk. Mabuk gak sebelum itu? Berapa orang itu total semalam? Ada lukain dari lima orang? Dimotor? Atau ngaku? Iya, dimotor apa? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!